Kamu pernah lari sendirian gak? Hmm, aman gak ya kira-kira? Kadang-kadang kita suka takut ya, kalau lari sendirian, takut ada apa-apa, gak ada yang bantuin. Nah, kali ini aku mau ngasih tips buat kamu, gimana caranya supaya tetap bisa aman walaupun kita larinya sendirian. Gabung di Fit With Map. Halo, welcome to Fit With Mail sama aku Melani Putri ya. Dan seperti biasa, kalau kamu suka sama video ini, boleh dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang lain yang butuh informasinya. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel-nya aku supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Oke, sekarang kita bicara soal lari sendirian. Bagi sebagian orang mungkin rasanya menyenangkan, nyaman, me-time. Kita jadi punya waktu untuk berpikir, menikmati waktu yang tenang untuk kita sendiri. Semacam apa ya, bisa disebut self-meditation lah ketika kita berlari sendiri. Tapi ingat, tetap ada resiko yang harus dihadap ketika kita memilih berlari sendiri. Yaitu, nih yang paling utama nih, adalah masalah keamanan. Mulai dari yang kecil deh, kayak misalnya jatuh. Atau, aduh amit-amit mengalami kecelakaan lalu lintas. Sampai bisa aja kita diserang oleh orang yang tidak dikenal. Hmm, gak mau banget ya. Nah, kali ini aku akan coba ngasih tips. Tips keamanan untuk teman-teman pelari. Khususnya para wanita yang mungkin sering lari sendirian. Supaya larinya bisa tetap aman dan merasa nyaman sepanjang lari. Nah, sekarang aku mau menjawab pertanyaan dulu. Kalau ada yang nanya, aman gak sih Kamel kalau kita berlari sendirian? Sampai sejauh ini, aku bisa bilang aman untuk lari sendiri. Namun, memang ada beberapa hal dan situasi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebelum kita memutuskan untuk, oke deh gue mau lari sendiri. Nah, yang pertama faktor lingkungan nih menurutku punya peran yang besar banget ketika kita ingin berlari sendiri. Jadi, kalau misalnya kamu udah paham dengan lingkungan yang kamu akan lari ini, lingkungannya, kondisinya gimana, keamanannya seperti apa. Nah, tentunya kamu udah bisa memutuskan nih bahwa, kira-kira aku aman nih untuk lari sendirian di lingkungannya kamu itu. Yang pasti semua pelari dari level manapun tetap harus aware dengan keselamatan dan keamanan saat berlari ya. Nah, kalau kita gak bisa mengontrol keadaan yang akan kita lalui saat berlari, yang bisa kita lakukan teman-teman adalah mempersiapkan diri kita supaya kita bisa ngurangin resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sedang berlari seorang diri. Oke, ini dia tips keamanan berlari sendiri. Yang pertama adalah, kamu harus percaya dan mendengarkan instingnya kamu. Kalau kamu udah ngerasa ada yang gak nyaman atau gak srek atau kamu merasa tidak aman, bertindaklah untuk melindungi diri sendiri. Misalnya, udah balik aja, gak usah diterusin larinya. Atau misalnya pergi ke arah lain rutenya. Atau tiba-tiba yaudah kalau kamu lagi gak ngerasa nyaman, nyeberang jalan juga gak apa-apa. Atau bahkan minta bantuan, berteriak atau melarikan diri. Itu hal-hal yang bisa kamu lakukan. Yang kedua, informasikan kepada orang terdekat bahwa kamu mau lari saat itu. Bisa kasih tau ke suami istri gitu ya, pasangannya kamu nih. Atau anak, kasih tau juga ke orang tua kalau masih tinggal sama orang tua. Ke anak atau saudara, pokoknya kasih tau kalau kamu lagi mau lari. Terus informasikan ke mereka kalau kamu tuh mau lari berapa lama kira-kira, berapa jauh. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, orang-orang yang tahu tadi tuh kalau kamu lagi lari bisa nyariin. Jadi kamu gak ngilang tiba-tiba ya. Yang ketiga, kamu juga bisa melakukan variasi. Jadi, variasikan waktu larinya kamu. Supaya kamu tidak menjadi target kejahatan yang mungkin saja bisa terjadi. Karena kamu nih udah diafalin sama orang. Oh, si A nih ngelewatin rute yang sama di jam yang sama. Nah, supaya gak diafalin dan ditandain sama orang. Cari rute yang lain, variasikan waktu larinya kamu ya. Berikutnya, bawa ID dan handphone. Pakai running belt ya teman-teman ya untuk nyimpen benda-benda itu supaya gak menarik perhatian saat berlari. Terus, selalu waspada untuk melihat dan mendengar sekelilingnya kamu. Jadi, sebisa mungkin kurangi tuh penggunaan headphone atau headset ketika kamu lagi lari sendirian di jalan. Kalaupun kamu emang ngerasa, aduh gue gak bisa nih kalau gue gak pake headphone. Yaudah boleh digunakan, dipake, tapi dikecilin volume musiknya. Atau kamu bisa pake satu bagian aja di satu sisi telinga. Supaya kamu bisa denger atau bisa tetap aware dan alert sama apa yang terjadi di sekelilingnya kamu. Terus, sebisa mungkin usahakan untuk tidak berlari sendirian di malam hari teman-teman. Karena kurangnya pencahayaan kan gelap ya. Bisa membuat resiko lebih besar untuk tidak aman dan nyaman gitu dibandingkan dengan pagi hari atau sore hari. Terus, yang penting juga nih pertimbangin deh untuk membawa alat pertahanan diri. Khususnya untuk kita nih cewek-cewek. Yang paling umum, yang paling gampang, yang bisa dibawa adalah pepper spray. Itu kan bentuknya kecil. Aku juga punya soalnya bentuknya kecil. Jadi, bisa dibawa, ditaruh di running beltnya kamu. Jadi, kalau ada apa-apa, ini bisa menjadi langkah awal. Kalau misalnya kita didekati oleh orang asing saat berlari. Atau misalnya kayak kejadian aku, aku pernah ngalamin begal. Tapi dia nyentuh bagian tubuh gitu, lawan arah. Jadi, aku udah pasti sekarang karena trauma. Setiap lari di tempat baru yang agak sepi dan gelap. Aku pasti udah standby pepper spray aku. Sewaktu-waktu ada masalah, aku bisa langsung ngeluarin dan semprotin. Sebenernya, pilihan teraman untuk berlari adalah dengan tidak berlari sendirian sih. Tapi kan, kadang-kadang kita gak punya pilihan. Sikonnya tidak mungkin kan untuk berlari bersama teman. Yaudah, gak apa-apa. Lari sendirian, tapi harus diingat. Pilih lokasi berlari yang sekiranya banyak orang yang berolahraga di saat yang sama. Misalnya di GBK atau di kompleks rumah yang memang rame. Banyak yang sedang melakukan aktivitas olahraga juga. Jadi, meskipun lari sendirian, ada banyak orang lain yang bisa melihat kita kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang perlu diingat selalu adalah, Pegerak kasih tahu atau komunikasikan, informasikan orang terdekat kamu. Apabila ada yang kamu rasa gak wajar terjadi saat kamu lari hari itu. Supaya mereka bisa membantu mencari solusi atau menemani kamu saat kamu lari. Gabung aja di grupnya orang atau join aja sama orang. Kan biasanya banyak tuh kalau di GBK, teman-teman lain yang lagi lari. Gabung aja sama mereka ya. Mudah-mudahan dengan bekal informasi di video ini, Tidak membuat teman-teman jadi takut untuk berlari sendiri, terutama untuk cewek-cewek ya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe YouTube channel-nya aku. Biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Philip Mel. Bye-bye. Ulang dari situ, maaf. Cakep gak gue? Awas loh kalau gue gak cakep ya. Cep!